Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas segala limpahan nikmat, rahmat, dan karunianya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas kita, baik itu aktivitas harian secara rutin atau aktivitas akademik yang sudah menjadi kewajiban kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan pada jendungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang kita selalu berusaha untuk bisa mengikuti sunnah-sunnah beliau secara konsekuen, sehingga kita menjadi umatnya yang baik dan telah di akhirat akan mendapatkan syafatnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, berbeda dengan para narasumber madu edisi Ramadan yang lain, saya ini kebagian topik yang agak-agak sangar begitu, yaitu berbicara tentang perang. Kemarin kita membahas tentang perang badan, sekarang tentang patuh maka, dan insya Allah minggu depan kita akan membahas tentang pembebasan Palestina oleh Salahuddin Al-Ayubi. Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, tentang patuh maka. Kalau kita lihat dari aspek bahasa patuh, patah itu artinya adalah pembukaan. Tapi kalau dikaitkan dengan konteks peperangan, patuh maka misalnya, maka itu bisa berarti penaklukan atau pembebasan. Nah peristiwa patuh maka itu adalah peristiwa pembebasan kota maka yang terjadi pada tahun 630 Masehi atau tepatnya pada tanggal 10 bulan Ramadan tahun ke-8 Biciria. Nah sejarah patuh maka itu adalah sejarah yang paling kemilang yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam melakukan penaklukan. Nah penaklukan yang begitu sempurna ini seharusnya menjadi role model, menjadi anutan kita di dalam setiap penaklukan. Bapak-Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum sampai pada pembicaraan mengenai hikmah, saya ingin memotret secara sekilas tentang peristiwa patuh maka lebih dahulu. Bahwa terjadinya peristiwa patuh maka itu karena adanya pelanggaran terhadap perjanjian Hudaibiyah atau yang tidak kenal dengan Sulhu Hudaibiyah yang dilakukan oleh baum kafir Quresh. Sulhu Hudaibiyah atau perjanjian Hudaibiyah ini terjadi pada tahun 6 Hidriyah. Dan itu merupakan perjanjian damai antara kaum muslimin yang ada di Madinah dengan orang nusyirikin yang ada di Mekah. Selengkapnya perjanjian Hudaibiyah itu berisi yang pertama segala permusuhan antara kedua belah pihak itu dihentikan selama 10 tahun. Jadi kesepakatan untuk kencangatan senjata selama 10 tahun. Yang kedua, setiap orang Quresh yang datang kepada kaum muslimin tanpa seizin walinya itu harus ditolak dan dikembalikan. Yang ketiga, setiap orang Islam yang menyerahkan diri kepada pihak kaum Quresh itu tidak akan dikembalikan. Yang keempat, setiap kabilah yang ingin bersekutu dengan kaum Quresh maupun dengan kaum muslimin tidak boleh dihalang-halangi oleh salah satu pihak yang membuat perjanjian ini. Dan yang kelima, kaum muslimin tidak boleh memasuki Mekah pada tahun ini. Namun diberi kesempatan pada tahun berikutnya dengan syarat tidak membawa senjata dan tidak tinggal di Mekah lebih dari 3 hari. Nah, Bapak-Ibu sekalian, perjanjian Qutaiqiyah ini banyak mendapatkan protes dari para sahabat Nabi. Terutama Umar bin Khattab. Karena beliau menilai bahwa perjanjian ini tidak adil dan merugikan umat Islam. Ketika Rasulullah SAW mengusulkan di dalam Mekah perjanjian itu agar dicantumkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, ternyata ditolak oleh utusan orang Quresh. Sehingga yang muncul di dalam perjanjian itu adalah kata Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, dengan nama Mubia Allah. Itu saja. Juga ketika diminta untuk menuliskan bahwa perjanjian itu terjadi antara Muhammad Rasulullah. Muhammad dalam kedudukannya sebagai Rasulullah dan utusan Quresh. Kata Rasulullah itu kemudian dihapus. Sehingga yang muncul itu adalah Muhammad bin Abdullah. Tapi ternyata itu diterima oleh Rasulullah. Begitu sabarnya Rasulullah. Begitu legowonya. Saya jadi teringat bagaimana tujuh kata dari sejarah bangsa Indonesia ketika membuat undang-undang dasar di Agam Jakarta. Itu dihapus ya karena kebesaran hati umat Islam. Nah ini hampir sama dengan kejadian suruh Hudaibiyah. Nah ketidakadilan itu juga terutama terlihat di dalam poin 2 dan 3. Setiap orang Quresh yang datang kepada kaum Muslimin tanpa seizin walinya itu harus ditolak dan dikembalikan ke Makkah. Sedangkan setiap orang Islam yang menyerahkan diri kepada pihak kaum Quresh itu tidak dikembalikan. Nah ini kan namanya urik ya. Dalam bahasa kita itu namanya urik atau curang dan tidak adil. Tapi ternyata kemudian ini justru merugikan kaum kafir Quresh sendiri. Karena ketika ada beberapa orang yang belot dari Quresh ya, dari Makkah kemudian menuju Madinah. Dan di Madinah kemudian dia ditolak oleh Rasulullah karena perjanjian Hudaibiyah ini. Maka kemudian orang-orang itu tidak kembali ke Makkah. Tetapi justru mereka berdiam diri antara Medinah dan Mekkah dan mereka justru mengganggu kafilah-kafilah kaum Quresh yang lewat daerah itu. Ketika Nabi Muhammad dimintai bertanggung jawaban, ya enak saja itu bukan tanggung jawab saya. Kan saya sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam perjanjian Hudaibiyah. Betapa hebatnya Rasulullah ya. Dan padahal pada waktu perjanjian Hudaibiyah itu justru umat Islam itu berada di posisi yang kuat, di atas angin. Tetapi justru menyetujui klausul-klausul yang diajukan oleh Baum, Kabir, Quresh. Nah kembali ke Fat Humeka, bahwa di antara nota perjanjian yang ada di situ adalah siapapun diizinkan untuk berkabung dengan salah satu kubu. Baik itu kubu Nabi Muhammad s.a.w. dan Pemuslimin Madinah atau kubu orang kafir Quresh Mekah. Oleh karena itu kemudian Bani Huza'ah itu memilih berkabung dengan Nabi Muhammad s.a.w. S.a.w. sedangkan Bani Bakar. Salah satu suku memilih bersekutu dengan golongan Quresh. Nah kedua suku tersebut pada masa Jaiwiyah itu memang sering terlibat di dalam perselisian dan pertumpahan darah. Dan barulah pada saat adanya perjanjian putih pihak ini perselisian di antara keduanya itu meredah. Dikarenakan kedua suku tersebut menggabungkan diri kepada kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Akan tetapi ternyata masih terdapat dendam di pihak Bani Bakar. Sehingga mereka merencanakan untuk melancarkan serangan terhadap Bani Huza'ah dengan meminta bantuan kepada para pengisar Quresh. Sehingga akhirnya Bani Bakar pun melakukan serangan mendadak di malam hari terhadap Bani Huza'ah. Nah serangan itu dibantu oleh orang kafir Quresh dengan mengirimkan bantuan personil dan juga persenjataan kepada Bani Bakar. Penyerangan tersebut menewaskan lebih dari 20 orang yang dibunuh secara membabitkan. Nah atas kejadian inilah maka kemudian datang beberapa toko dari Bani Huza'ah mengadukan penyerangan tersebut kepada Rasulullah SAW di Madinah. Mereka menceritakan tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh orang kafir Quresh dan Bani Bakar. Setelah mendengar laporan yang begitu jelas, begitu detail, langsung dari orang yang bersangkutan, penerian Nabi Muhammad SAW mengambil suatu keputusan yang tegas. Karena perbuatan seperti itu tidak akan berhenti jika kubu Quresh yang berpusat di Mekah itu tidak ditaklukkan dan diberi pelajaran. Maka kemudian beliau pun memerintahkan kepada para sahabat untuk menyiapkan senjata dan segala perlengkapan perang yang dimiliki. Beliau mengajak semua sahabat untuk menyerang Mekah. Nah, merasa telah melanggar perjanjian dan takut diserang oleh kaum muslimin Madinah yang dimilai memiliki kekuatan, memiliki kekuatan pasukan yang kuat. Orang kafir Quresh pun kemudian mengutus Abu Sohiyan ke Mekah untuk melopi Nabi agar bisa memperbarui isi perjanjian dan tidak mengambil tindakan keras. Akan tetapi Rasulullah tidak menanggapi dan tidak mempedulikan permintaan tersebut. Beliau tetap pada keputusannya untuk memberi pelajaran kepada kaum kafir Quresh. Gagal melopi Nabi, akhirnya Abu Sohiyan itu menemui Abu Bakar. Gagal. Kemudian menemui Umar, juga gagal. Bahkan Ali, ya, diajak berunding untuk berkompromi, membujuk Nabi untuk membatalkan penyerangan terhadap kota Mekah. Namun usahanya ini juga tidak berhasil. Semuanya tidak bersedia untuk memenuhi permintaan Abu Sohiyan. Maka pada hari yang telah ditentukan, Rasulullah SAW keluar Madinah bersama 10 ribu pasukan yang siap berperang. 10 ribu, bayangkan. Dan ini merupakan pasukan terbesar di dalam sejarah peperangan yang diikuti oleh Nabi. Seakan-akan dengan begitu, Nabi memang benar-benar ingin menghancur leburkan kota Mekah. Dan menghabisi semua penduduknya. Beliau menugaskan Abdullah bin Tuni Maktum untuk menggantikan posisi beliru di Maksina. Di dalam perjalanannya, beberapa kabilah yang dilewati itu ikut bergabung bersama pasukan kaum muslimin. Sehingga menambah kekuatan mereka dan itu menciutkan, nyali kaum kafir kures ketika melihat betapa banyaknya pasukan kaum muslimin itu. Nah, saking takutnya orang-orang kafir kures terhadap pasukan muslim, maka bisa dikatakan mereka langsung menyerah dan tidak melakukan perlawanan apapun. Akhirnya Nabi Muhammad SAW memasuki kota Mekah sambil beliau membaca firman Allah Inna fatahna lagafat akam nubiina Sesungguhnya kami memberikan kepada kemenangan yang nyata. Lalu beliau mengumumkan kepada penduduk Mekah bahwa beliau sebenarnya tidak menginginkan terjadinya perkempahan darah. Maka beliau berkata siapa yang masuk masjid maka dia aman. Siapa yang masuk rumah Abu Sobyan dia juga aman. Siapa yang masuk rumahnya dan menutup pintunya maka dia aman. Selanjutnya beliau melakukan kawah dengan menunggang punta sambil membawa pusur yang beliau gunakan untuk menggulingkan berhala-berhala yang ada di sekeliling kapta. Saat itu sambil dremimil ya beliau membaca firman Allah yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Setelah itu Rasulullah berkata kepada para penduduk Mekah aku sampaikan kepada kalian seperti mana perkataan Yusuf kepada saudaranya. Pada hari ini tidak ada cercaan atas kalian. Allah mengampuni kalian dia maha penyayang. Pergilah kalian sesungguhnya kalian itu telah bebas. Begitu yang dikutip di dalam kitab sirah nabamnya. Bapak Ibu sekalian begitulah dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala orang muslimin dapat menaklukkan kaum kabir kures sekaligus menguasai kota Mekah hampir tanpa perlawanan dan menurut para sejarawan itu juga tanpa pertumpahan darah. Tidak ada setetes pun darah yang terjajar. Tidak ada rumah yang dirusak tidak ada harta yang dijarak. Nah melalui peristiwa ini Mekah kota Mekah menjadi kota Islam dan berhala-berhala yang ada di sekitar Pak Bapak semuanya dihancurkan dan dibersihkan. Mekah sejak saat itulah tidak ada lagi hijrah dari Mekah menuju Madinah. Lah hijrah Ba'dal Pab. Pak Bapak Mekah itu adalah suatu peristiwa yang menjadi titik balik kemenangan umat muskid yang terjadi pada bulan Ramadan. Tadi dikatakan bahwa Pak Bapak Mekah ini terjadi pada tanggal 10 bulan Ramadan. Nah penting bagi kita untuk mengetahui lebih dalam tentang pesan dan makna yang ada di balik peristiwa Pak Bapak Mekah ini. Banyak hal yang bisa diambil pelajaran diantaranya adalah yang pertama tidak mengikuti hawa nafsu. Nah tadi dalam konteks puasa dan dakwah. Yang pertama tidak mengikuti hawa nafsu. Bahwa penyerangan umat Islam pada saat itu bukan disebabkan oleh hawa nafsu semata. Karena memiliki kekuatan yang besar. Bukan. Dan bukan karena show of us. Bukan. Untuk memperlihatkan kekuatan unjuk kekuatan itu tidak. Tetapi umat Islam menyerang Mekah itu karena memperjuangkan kehormatan umat Islam atas pelanggaran perjanjian budaya dia yang dilakukan oleh kaum kafir kures Mekah. Jadi lihat betapa besar kendali para sahabat nabi terhadap hawa nafsu mereka. perang yang biasanya diwarnai dengan nafsu membunuh. Kalau tidak membunuh ya dibunuh. Biasanya itu jargon yang ada di dalam peperang. Jadi perang memang biasanya diwarnai dengan nafsu membunuh dan merusak. Itu benar-benar tidak tampak di dalam peristiwa Fadhu Mekah. Padahal di situ berkumpul 10.000 pasukan dengan segala persenjataan yang lengkap. Nah pasti ini ada pengaruh Ramadan yang dikatakan sebagai bulan rahmat. Bulan kasih sayang. Juga bulan yang mengajarkan pengendalian kawasan masukan kedisiplinan yang ketat. Kita lihat demo yang dilakukan oleh para mahasiswa kemarin. Jumlahnya berapa ribu? Ya bisakah mereka itu mengendalikan diri untuk tidak membuat kerusakan? Dan apa kerusakan yang terjadi setelah adanya demo itu? Padahal mereka tidak dipersenjakai. dan ini pasukan menyerang satu kota. Tidak ada setetes darah pun yang terjajar, tidak ada bangunan yang dirusak, tidak ada harta benda yang dijara. Nah ini sesuatu yang sangat mengaturkan. Yang kedua adalah tentang akhlak. Walaupun Rasulullah s.a.w. pasti mengendaki kemenangan di dalam peperang ini, tapi hal itu tidak menjadikan umat Islam berbuat kerusakan dan pertumpahan darah. Nah hal ini mengajarkan bahwa betapa penting akhlak yang luhur dalam skala situasi dan kondisi. Bahkan dalam keadaan perang sekalipun, akhlak itu tetap harus dijaga. Dalam kondisi sesuatu yang bisa menyulut emosi kita, akhlak itu tetap harus kita pelihara. Oleh karena itu akhlak yang luhur itu merupakan penisayaan bagi seorang Muslim kapanpun dan dimanapun. demikian juga kita para dosen, para tenaga kependidikan dan para mahasiswa itu sebisa mungkin pantang untuk melakukan kecurangan dalam segala hal. Baik itu dalam masalah finansial misalnya maupun dalam masalah-masalah akademik. Jadi kemuliaan akhlak inilah yang bisa dikatakan sebagai tujuan diutusnya Nabi Muhammad s.a.w. di mana dikatakan sesungguhnya aku diutus tidak lain hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mutia. hikmah yang selanjutnya adalah pentingnya untuk memaafkan kesalahan orang lain. Nah, dalam peristiwa Fatku Maka hal itu ditunjukkan oleh Rasulullah S.A.W. yang memaafkan para musuh-musuhnya orang kafir Maka. memaafkan yang paling tinggi derajatnya adalah ketika kita memaafkan seseorang padahal kita mampu membalasnya. Kita mampu membalas apa hal-hal yang menyakitkan diri kita dari orang lain. Tetapi itu tidak kita lakukan malah justru kita memaafkan. Nah, itulah derajat memaafkan yang paling tinggi. Pada hari itu setiap penduduk Maka itu mengingat kembali apa yang telah dilakukan terhadap Rasulullah S.A.W. Terbayang oleh mereka bagaimana dahulu mereka itu telah menyakiti mendolimi menghina mencacimaki sejadi-jadinya membelokade bahkan merencanakan akan membunuh Nabi Muhammad S.A.W. Dan jika Rasulullah S.A.W. itu menghendaki maka penduduk Mekah yang dalam keadaan tidak berdaya dan ketakutan itu dapat dengan mudah dibinasakan oleh Rasulullah S.A.W. Tapi itu tidak berjadi. Rasulullah S.A.W. adalah seorang yang berjiwa besar. Manusia yang agung sabar dan juga pemaaf. Maha Besar Allah S.A.W. yang telah mengutus Nabi Muhammad S.A.W. sebagai rahmat bagi semesta alam. Bapak Ibu sekalian kalau kita mengenal pada saat ini ada amnesti internasional. Amnesti internasional yang digaulkan pada era modern saat ini ya ternyata itu sudah dilakukan jauh 14 abad yang lalu oleh seorang pemimpin agung yang bernama Muhammad bin Abdullah Sikap keadilan dan keluruhannya di dalam mencintai semua manusia itu membuatnya tidak sedikit pun menyisakan dendam di dalam hatinya. Baik itu dendam pribadi karena telah disak bibi ucajimah bibidolimi maupun dendam sosial bahkan dendam politik kepada orang-orang yang pernah berusaha untuk melukai atau menghinakan atau mematikan ajarannya. Nah Bapak Ibu sekalian tentu saja ajaran mematikan ini relevan dan selaras dengan esensi puasa Ramak Bukankah tujuan puasa Ramadhan itu adalah agar orang menjadi bertakur yang salah satu karakternya sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran Surat Ali Imran ayat 134 adalah Yaitu memaafkan kesalahan orang lain Nah bukankah juga di dalam bulan Ramadan kita dianjurkan untuk banyak membaca doa Allahumma Allahumma innaka aku karim tuhibbul affa fa'fu anna Ya Allah sesungguhnya engkau adalah tat yang maha pemaaf lagi maha mulia maka maafkanlah kamu kita meminta maaf kepada Allah sekaligus kita juga memberikan maaf kepada orang lain Selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah bahwa meskipun memiliki hati yang lembut yang penuh kasih saya itu tidak lantas kemudian menghilangkan sifar tegas jadi bersikap tegas ketika hal itu diperlukan itu menjadi sesuatu yang sangat penting ini mengajarkan agar kita bisa mengusahkan sikap kita dengan keadaan terutama dalam konteks kepemimpinan dan dakwah ada kalanya keadaan mengharuskan kita untuk bersikap lembu legowo dan toleran akan tetapi ada kalanya juga kita dituntut untuk bersikap tegas tanpa kompromi bila yang kita hadapi itu adalah kebatilan dan kemukaran nah semangat untuk mendakwahkan Islam itu harus tetap dijaga dakwah dengan kelembutan agar orang yang diajak itu bisa tersentuh hatinya dakwah kita itu mengena di hatinya secara lembut bukan dengan kekerasan yang justru bisa membuat orang tersebut itu justru tidak bersimpati bahkan mungkin menjauh dan terpaling dari ajakan yang kita lakukan di dalam Al-Quran Surat Alim Ayat 159 telah dinyatakan Aduh Maka disebabkan rahmat dari Allah kamu berlaku lemah-lembu terhadap mereka sekiranya kamu bersikap terlas lagi berhati kasar tentulah mereka itu akan menjauhkan diri dari sekeliling karena itu makanlah mereka mohonkanlah ampun kepada mereka dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu kemudian apabila kamu telah membuatkan dekat maka pertawakallah kepada Allah sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang pertawakal kepadanya nah Bapak Ibu sekalian akhirnya ketika kita mempunyai sebuah keinginan sebuah kemauan kehendak maupun misi maka hendaknya kita berusaha semak kemali mungkin segala daya upaya kita keluarkan untuk mencapai apa yang kita inginkan apa yang menjadi misi kita dan setelah itu apa yang kita lakukan menyerahkan segala urusan kepada Allah tawakal jadi kita tunaikan tugas kita sebaik-baiknya dan biarkan Allah melakukan apa yang menjadi bagian dan demikian Bapak Ibu sekalian apa yang saya sampaikan di dalam kesempatan masjid Tuhan kali ini saya yakin banyak kekurangan kekurangan di dalam penyampaian saya itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya walakum bilai topik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih